Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu dari kandang atrp metrofarm atau alas community komunitas ayam lak lak bok kali ini saya membahas putar dunia petanakan ayam bangkok sob salah satunya saya membahas tentang masalah pengengkraman untuk ayam ya atau indukan ayam eh maksudnya pengengkraman yaitu dalam sistem tempatnya ya yaitu ada tiga sistem cara pengengkraman untuk ayam salah satunya dengan menggunakan media pasir ya mungkin beberapa teman semuanya udah tahu ya kita akan membahas pertama penggunaan pasir ini contoh dimana kita juga menggunakan pasir ya salah satu indukan kita uji coba menggunakan teknik pasir ya yang dikeringkan seperti ini ini pengengkraman sudah dilakukan sudah beberapa hari ya tinggal kita tidak tunggu hasilnya itu nanti seperti apa untuk pasir biasanya kalau yang sudah pada tahu itu dalam telurnya itu biasanya kalau tingkrami lebih bagus ya terus yang keduanya teknik menggunakan jarami atau menggunakan rumput yang dikeringkan ya itu juga alternatif baik namun sistemnya itu dengan kropak karena kondisi telur supaya tidak mengacak ya ini pun sama ya namun dalam penyakitan itu tidak perlu menggunakan kropak hanya beberapa media supaya pasirnya tidak menyebar ya ketika ayam tersebut itu keluar dari mengkramanya berbeda dengan menggunakan jirami itu diwajibkan menggunakan kropak supaya eh tempatnya itu tidak berantakan terus yang terakhir itu gunakan teknik yang namanya eh skam atau yang bisa dibilang merang lah ya kulit padi yang dimana dikeringkan itu juga alternatif baik ya menggunakan skam seperti itu dikeringkan dengan media juga sama itu menggunakan kropak apalagi dengan skam itu biasanya dalam kondisi skam tersebut itu seperti padinya mungkin ya oleh ayam kalau belum terbiasa itu biasanya sebagai alternatif remis ya karena mungkin terlihat seperti makanannya juga ada yang biasa juga menggunakan dengan kantong atau kantong semen ya itu lebih hangat juga praktis namun itu sangat perentan sekali atau berbahaya untuk ayam dimana kondisi tersebut jarang dilakukan itu hanya sebagai media dasar untuk salah satunya menggunakan teknik yaitu dengan sistem skam atau pasir ya itu bisa alternatif digunakan menggunakan kantong semen supaya tidak berambul teknik seperti itu sudah terbiasa atau sering dilakukan oleh para senior atau bagaya Oke teman-teman semuanya mungkin itulah sih gambaran atau penjelasan tentang mengenai tiga cara pengangkraman ayam itu dengan teknik salah satunya menggunakan pasir keduanya dengan jerami dan yang ketiganya itu menggunakan skam badia untuk yang lebih jelasnya saya langsung aja yang mungkin ini bertanya-tanya kolom komen di kolom komentar dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar duna penakan ayam bakong net ikan lele alas community komunitas ayam lekelak bok mantap